Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kandang java dan java flower from Serta wanto java from dan momi channel Keempat channel kami selalu mengabarkan tentang ungkas-ungkas atau entok-entok Nah disini ada entok-entok jumbo blitar leher panjang Jumbo standar atau grade B Nah budi daya entok sangat menyenangkan sekali Disini ada 20 indukan yang insyaallah sudah siap untuk produksi Cocok sekali buat teman-teman yang ingin memulai beternak Ini kalau saya ya Kalau saya katakanlah saya punya modal 10 juta 10 juta buat usaha apa saja tanggung ya teman-teman ya Buat usaha ini itu tanggung Nah yuk kita bedah bareng-bareng ya teman-teman ya Disini dialokasikan untuk anggaran beli entoknya 25 ekor 5 jantan dan 20 ekor betinanya Nah tentunya kita alokasikan dana sekitar 7 juta rupiah Untuk beli entoknya Nah lanjut kita buat kandang Untuk kandang yang seperti ini Kurang lebih habisnya 500 ribu rupiah Sudah 7 juta 500 rupiah Nah tentunya karena masih pertama masih ada alokasi dana sekitar 2 juta 500 rupiah Terserah itu mau dipegang uang Atau mau disimpan untuk beli pakan Kalau saya Saya siapkan untuk beli pakan Setidaknya saya setok pakan jenis dedak Itu satu kintal Kalau di tempat saya harganya 300 ribu rupiah satu kintal Kita beli dua kintal lah ya Kita beli dua kintal sudah 600 ribu rupiah Selanjutnya yang berikutnya kita beli konsentrat Disini saya pakai konsentrat telur Satu kilonya 12 ribu Saya beli 10 kilo lah ya 10 kilo sudah 120 ribu Ditambah dedak 600 ribu rupiah 2 juta setengah Diambil 750 ribu rupiah Jadi kurang lebih sekitar masih 1 juta 800 Oke Mungkin itu bisa kita Pegang dulu uangnya Nah kita tinggal tunggu hasil produksi Jika yang seperti ini Insya Allah sudah siap produksi Katakanlah satu ekor bertelur Masing-masing 10 butir Masing-masing 10 butir Anggaplah Satu hari Netes satu Satu kilonya Ini kan ceritanya nanti nelor semua Nelor semua Berarti Selama satu bulan Dibikin Dua hari sekali Ambil hasil tetesan 10 butir Atau 10 ekor Itu kita sudah bisa panen Satu harinya Dua hari sekali 10 ekor Untuk kisaran minti-minti Yang baru menetas Kalau entok jumbo seperti ini Harganya kisaran 30 ribu rupiah Berarti Dua hari sekali Kita sudah panen 300 ribu rupiah Seperti itu ya teman-teman Nah Itu kalau Kita pelihara 20 Indukan Bagaimana kalau misalkan Kita pelihara 40 indukan Sama Hitungannya Dua hari sekali Kita panen 20 ekor Minti Alias sekitar 600 ribu rupiah Dua hari sekali Panen Dengan Populasi Indukan 40 ekor Seperti itu Nah Dua hari sekali Panen 600 ribu Berarti Kalau selama Satu bulan Berarti 15 x 6 Seperti itu ya Mungkin ya teman-teman Kalau saya salah hitung Saya mohon maaf Berarti Sekitar 6 juta Sekitar 9 juta rupiah Selama Satu bulan Penghasilan 9 juta rupiah Dengan populasi Entok 40 Indukan Dan 10 Bejantan Nah nanti disitu Kita Kalkulasikan Dengan Pakan Ya Dengan modal 10 juta awal 10 juta awal Kita kalkulasi Tadi Entok 20 Saja Kita punya penghasilan Sekitar 4 juta setengah Dalam Satu bulan Seperti itu Untuk Pakan Tadi sudah dihitung Dedaknya ya Dedaknya dan Konsentratnya Seperti itu Nah tentunya Nanti disini Ada pakan-pakan Alternatif Seperti Ejeng gondok Daun Pepaya Kangkung Atau Jenis Ijo-ijo Lainnya Seperti itu Nah Untuk Pasar Kita Harus Mempunyai Jaringan Facebook Instagram Atau grup-grup WA Itu nanti Sangat memudahkan Sekali untuk Penjualan Karena Seperti saya Kayak saya Tinggal di Malang Kalau segup saya Hanya pasar Malang Dan sekitarnya Maka kelihatannya Akan berasa Sempit sekali Tapi Kalau kita Menggunakan Dunia Maya Maka Jaringannya Adalah Sangat luas Tak terbatas Kira-kira Seperti itu Sehingga Untuk Proses penjualan Pun Nanti Kita Tidak Akan Mengalami Kesulitan Dengan Facebook Saja Permintaan Banyak Tinggal Kita Sabar-sabar Saja Untuk Melayani Seperti saya Alhamdulillah Dengan Menggunakan Jaring Sosial Seperti ini Cakupan Saya Tidak Hanya Di Kabupaten Malang Dan Sekitarnya Saja Melainkan Alhamdulillah Sebenarnya Tembus Ke Berbagai Pulau Di seluruh Indonesia Itulah Kelebihan Kami Kelebihan Kita Memanfaatkan Media Sosial Seperti itu Jadi Untuk penjualan Pun gampang Bahkan Informasi Tentang Pakan Sangat Mudah Didapat Bagaimana Cara Informasi Tentang Perawatan Entok Mudah Sekali Didapat Kita Belajar Banyak Di Youtube Bagaimana Cara Branding Yang Baik Bagaimana Cara Ternak Yang Baik Ada Nah Ini Hanya Analisa Kami Yang Kebetulan Kami Juga Masih Belajar Masih Belajar Di Dunia Ternak Unggas Kurang Lebih Hitung Hitungan Serampangan Seperti Itu Ya Teman 10 Juta Lalu Kita Belanjakan Untuk Entok 25 Ekor Sekian Untuk Belipakan Sekian Maka Bulan Kedepan Dua Bulan Yang Akan Datang Kita Sudah Mempunyai Penghasilan Seperti Itu Teman Teman Oke Ini Hanya Lelucon Saja Jika Memang Dirasa Masuk Akal Silahkan Jika Memang Tidak Apekan Saja Anggap Saja Ini Sekedar Hiburan Dan Dablong Seperti Itu Mudah Mudahan Video Singkat Ini Bermanfaat Closing Teman Teman Jika Teman Teman Ingin Mengordernya Dengan Entok Entok Jumbo Seperti Ini Nanti Di Video Ini Di Layar Kanan Bagian Atas Berwarna Kuning Nanti Ada Nomor WA Jika Teman Teman Ingin Mengordernya Langsung Contact Bersama Kandang Java Insya Allah Nanti Akan Di Carikan Sesuai Dengan Permintaannya Tentunya Entok-entok Yang Berkualitas Entok-entok Yang Produktivitas Seperti itu Kami Bergaransi Jika Pengiriman Kami Ada Kematian Maka Kita Akan Kembalikan Uangnya Anu Akan Kita Ganti Kematian Seperti Itu Tentunya Yang Kita Jual Barang Sehat Dijamin Insya Allah Sehat Kita Tidak Mau Jual Barang Dalam Kondisi Sakit Sangat Berbahaya Sekali Seperti Itu Teman Teman Silahkan Teman Teman Bisa Belajar Bersama Channel-channel Youtube Yang Menggeluti Tentang Unggas-unggas Seperti Apa Dipelajari Dulu Jangan Keburu Nafsu Seperti Apa Untuk Merancang Usaha Agar Usaha Kita Tentunya Mendapatkan Kemudahan Mendapatkan Keuntungan Kalau Rugi Jangan Dijalak Seperti Itu Oke Salam Dari Kota Malang Salam Dari Perterak Pemula Bersama Kandang Jawa Dan Jawa Flower From Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh